Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Pandangan Islam tentang mimpi mencerminkan keyakinan mendalam akan kekuatan spiritual dan makna simbolis dibalik pengalaman tidur. Dalam tradisi Islam, mimpi dianggap sebagai salah satu cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Sebagai bagian dari upaya memahami pesan ilahi, penting untuk memahami makna dibalik mimpi yang dialami. Terutama ketika melibatkan penampilan diri sendiri. Dalam konteks ini, mimpi yang melibatkan penampakan diri sendiri memiliki makna mendalam dan dapat memberikan petunjuk tentang kondisi spiritual seseorang. Mari kita menjelajahi 10 arti penting dari mimpi melihat diri sendiri dalam pandangan Islam. Pertama, melihat diri sendiri lebih mudah dalam mimpi bisa diinterpretasikan sebagai tanda keinginan untuk kembali ke masa lalu atau keinginan untuk memperbaharui iman. Dalam Al-Quran, surah Al-Hasir ayat 11 disebutkan, Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ayat ini mengingatkan bahwa lupa akan Allah bisa menyebabkan seseorang lupa akan dirinya sendiri. Interpretasi mimpi ini dapat dihubungkan dengan keinginan batin untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah serta memperbaiki hubungan spiritual yang mungkin telah terabaikan. Saat seseorang melihat dirinya lebih mudah dalam mimpi, hal itu juga bisa mencerminkan dorongan untuk kembali kepada masa ketika iman mungkin lebih kuat atau saat ketika koneksi dengan agama dan spiritualitas lebih erat. Sehingga, mimpi ini dapat dianggap sebagai panggilan untuk merefleksikan kembali dan menghidupkan kembali semangat keagamaan yang mungkin telah memudar. Kedua, melihat diri sendiri lebih tua dalam mimpi bisa diartikan sebagai simbol kedewasaan atau peningkatan dalam pengetahuan atau kebijaksanaan. Rasulullah bersabda, Siapa yang ingin panjang umur dan luas rezeki, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadits bukhari dan muslim. Hadits ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama yang merupakan tanda kedewasaan dan tanggung jawab dalam kehidupan seorang muslim. Melalui mimpi ini, Allah mungkin memberikan pesan tentang pentingnya tumbuh dan berkembang dalam kehidupan spiritual, serta menegaskan perlunya terus meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mimpi ini dapat menjadi panggilan untuk refleksi diri tentang bagaimana meningkatkan kualitas hidup dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam menjalani perjalanan spiritual dan kehidupan dunia. Ketiga, melihat diri sendiri menangis dalam mimpi bisa diinterpretasikan sebagai penyesalan atas dosa atau kesalahan. Nabi Yusuf dalam Al-Quran bermimpi, yang kemudian menjadi kenyataan. Meskipun konteksnya berbeda, hal ini menunjukkan bahwa mimpi bisa memiliki arti dan pesan tertentu. Dalam konteks mimpi, menangis dapat mencerminkan perasaan penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasulullah juga pernah bersabda, dosa adalah apa yang mengganggu perasaanmu dan yang engkau tidak sukai orang mengetahuinya. Ini menegaskan bahwa penyesalan dan kesadaran atas dosa merupakan langkah awal dalam bertaubat dan memperbaiki diri. Melalui mimpi ini, Allah mungkin memberikan peringatan atau panggilan untuk introspeksi diri dan memperbaiki hubungan spiritual dengannya. Mimpi tersebut mungkin menjadi tanda bahwa seseorang perlu merenungkan tindakan-tindakan masa lalu dan memperbaiki perilaku menuju kebaikan yang lebih besar. Keempat, melihat diri sendiri tertawa dalam mimpi bisa diartikan sebagai tanda kebahagiaan atau kabar baik. Rasulullah bersabda, Hadis ini menegaskan pentingnya menghargai dan merasakan kebahagiaan bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Dalam konteks mimpi, tertawa bisa menjadi simbol kebahagiaan yang Allah berikan kepada seseorang. Mimpi ini dapat dianggap sebagai tanda bahwa Allah memberikan berkah atau kabar baik kepada seseorang tersebut. Sebagaimana hadis tersebut menyiratkan, kebahagiaan adalah anugerah yang patut disyukuri, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam mimpi. Oleh karena itu, melalui mimpi ini, Allah mungkin ingin menyampaikan pesan positif kepada seseorang tersebut, mengingatkannya bahwa bahagia adalah bagian dari nikmat yang diberikannya, dan bahwa kebahagiaan adalah hal yang patut disyukuri dan dihargai. Kelima, melihat diri sendiri jatuh dalam mimpi bisa diinterpretasikan sebagai peringatan untuk tidak jatuh ke dalam dosa atau kesalahan. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf, ayat tiblas, Allah berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Ayat ini menegaskan pentingnya istiqomah, yaitu konsistensi dalam menjalankan agama, dan menghindari godaan dosa. Melalui mimpi ini, Allah mungkin memberikan peringatan kepada seseorang untuk tetap teguh dalam iman, dan menjauhi segala yang dapat menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Mimpi ini dapat dianggap sebagai panggilan untuk lebih memperhatikan konsistensi dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan spiritual, serta sebagai peringatan akan konsekuensi yang mungkin timbul jika seseorang tergelincir dari jalan yang benar. Keenam, melihat diri sendiri terbang dalam mimpi seringkali diartikan sebagai simbol kebebasan dari kekhawatiran atau pencapaian tinggi dalam spiritualitas. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya'a Ulamuddin membahas tentang kebebasan jiwa dan perjalanan spiritual yang mengangkat seseorang. Mimpi tentang terbang dapat mencerminkan keinginan untuk mencapai kebebasan dari keterbatasan dunia atau sebagai pertanda pencapaian tinggi dalam kehidupan spiritual. Dalam konteks ini, terbang bisa diartikan sebagai perjalanan menuju pencapaian yang lebih tinggi dalam kesadaran spiritual atau kesempurnaan diri. Melalui mimpi ini, Allah mungkin memberikan dorongan kepada seseorang untuk terus berkembang dan mencapai potensi spiritual yang lebih tinggi. Mimpi ini juga dapat dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna secara spiritual. Ketujuh, melihat diri sendiri dalam air dalam mimpi bisa diartikan sebagai simbol kehidupan, kesucian, atau pengetahuan. Rasulullah bersabda, air adalah awal dari kehidupan. Hadits riwayat Muslim. Hadits ini menegaskan pentingnya air sebagai sumber kehidupan yang esensial bagi semua makhluk hidup. Dalam konteks mimpi, air seringkali dihubungkan dengan aspek-aspek penting kehidupan, seperti kesucian dan pengetahuan. Mimpi ini bisa mencerminkan perjalanan spiritual seseorang, di mana air menjadi metafora untuk pencarian kesucian dan pengetahuan yang lebih dalam tentang agama dan kebenaran. Dengan melihat diri sendiri dalam air dalam mimpi, Allah mungkin memberikan pesan kepada seseorang untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam makna kehidupan dan spiritualitas mereka. Mimpi ini dapat dianggap sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sedang dalam proses pencarian dan pemahaman akan kebenaran yang lebih dalam, serta memperoleh kesucian dan kedamaian dalam perjalanan spiritual mereka. Kedelapan, melihat diri sendiri telanjang dalam mimpi bisa diinterpretasikan sebagai perasaan terpapar atau rasa malu. Dalam Al-Quran, surah A'raf ayat 22-23, diceritakan bahwa Nabi Adam dan Hawa merasa malu setelah kehilangan pakaian surga yang bisa dihubungkan dengan konsep rasa malu atau dosa. Kehilangan pakaian surga oleh Adam dan Hawa merupakan simbol dari kesalahan manusia yang pertama, yang mengakibatkan perasaan malu dan kekhawatiran akan eksposur atau terpapar. Dalam mimpi, melihat diri sendiri telanjang dapat mencerminkan perasaan rentan, terpapar, atau terbebani oleh perasaan malu atau dosa-dosa yang telah dilakukan. Melalui mimpi ini, Allah mungkin memberikan pesan kepada seseorang tentang pentingnya menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan rasa malu atau dosa. Mimpi ini juga dapat dianggap sebagai panggilan untuk introspeksi diri dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi rasa malu atau dosa yang mungkin dirasakan. Kesembilan, melihat diri sendiri sedang dikejar dalam mimpi bisa diinterpretasikan sebagai kecemasan atau rasa takut terhadap ujian hidup atau godaan setan. Dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 6, Allah berfirman, Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Ayat ini menegaskan bahwa setan merupakan musuh yang harus diwaspadai dan melawan segala godaannya. Dalam mimpi, situasi dikejar bisa mencerminkan perjuangan seseorang dalam menghadapi rintangan atau godaan yang datang dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi ini dapat menjadi panggilan untuk meningkatkan ketahanan terhadap godaan setan dan menghadapi ujian hidup dengan tekat dan keberanian. Allah mungkin memberikan mimpi ini sebagai peringatan akan pentingnya memperkuat iman dan menjauhi segala bentuk godaan yang dapat mengganggu perjalanan spiritual seseorang. Kesepuluh, melihat diri sendiri sedang mendapat nikmat dalam mimpi bisa diartikan sebagai penerimaan kabar baik atau nikmat dari Allah. Dalam hadits, Rasulullah berkata, Apabila kamu melihat mimpi yang kamu sukai, maka itu dari Allah, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Hadits ini menegaskan bahwa mimpi yang menyenangkan merupakan anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Dalam konteks mimpi, pengalaman mendapat nikmat bisa mencerminkan berbagai kebaikan atau kabar baik yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tersebut. Mimpi ini dapat dianggap sebagai tanda bahwa Allah memperhatikan dan memberikan berkah kepada seseorang tersebut, serta sebagai pengingat untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Melalui mimpi ini, Allah mungkin ingin memberikan dorongan dan kekuatan kepada seseorang untuk terus berbuat baik dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna secara spiritual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!